Karena dia saya bagi Astaghfirullahaladzim Tunjukkan resistance kalian Astaghfirullahaladzim Jangan lupa Hanya Halo Kalian lupa Step pipih Ketelan agar Kalian hadir Oke Saya sudah berada di rumah Susana Sebenarnya sih Mungkin bukan rumah Almarhum Susana ya Tetapi rumah persinggahan dari Almarhum Susana Nah rumahnya itu ada di bawah Kebetulan saya ada di Semarang Jadinya kita jalan-jalan ke Semarang Permisi Assalamualaikum Ijin Nah Ini ada di Ini rumahnya gede Tapi masih kelas Anjir kaget gue Patung kodok lagi Oke guys Sebentar Sebentar Saya balikin Ini rumahnya disini gengs Bismillah Keren kan Jadi Kita akan coba masuk kesana Untuk Untuk Nge-vlog sore Ini sudah waktu setengah lima guys Setengah lima sore Nanti kita akan Nge-vlog sore Taruh beberapa trap cam Karena disini Conan katanya Sering ada fenomena penampakan Bahkan rumah-rumah disini Itu sering melihat sosok wanita guys Ada di rumah ini Mau tau keseruannya Pantengin terus hanya di Ki Pranuli Channel Ingat Hati-hati dengan Orang yang mengatasnamakan Ki Pranulew Di Facebook Karena saya tidak bermain Facebook Jadi Saya ingatkan lagi Nomor Pak Depokan hanya di 0818 803157 Di 0818 803157 Atau di 0878 8955 1557 Kita akan coba cross check Mau tau keseruannya seperti apa Pantengin terus hanya di Ki Pranuli Channel Tunjukkan eksistensi kalian Hadir Gengs Saya masuk sore Karena sebenernya ini Bagus kalau kita melakukan live streaming Hanya aja Kartu saya tidak memadai Untuk bisa Melakukan live streaming di tempat ini Sayang banget Padahal kalau live streaming Itu Wow Top Susana Martha Frederica Van Oels Yang biasa kita kenal dengan Nama Susana Lahir pada tanggal 13 Oktober 1942 Sampai 15 Oktober 2008 Seorang pemeran Pemain film Indonesia Dan ia berkecimpung Di dunia layar perak Sejak tahun 1950 Hingga 1990 Sebagai Ratu film Horornya Indonesia Gengs Nah ini salah satu Iconic Ada suara Apa ya Angin kali ya Nah ini Beliau ini Adalah salah satu Iconicnya horor Indonesia Gengs Jadi Horor sekarang Itu kalah Dengan horornya Jamannya Atau eranya Susana Ada yang jatoh ya Angin kayak ini Anjir merinding gua Kampet Sumpah lu gua merinding loh disini Saya gak tau Ini rumahnya Beliau Atau Hanya tempat Persinggahannya ya Karena simpang siur Dari Eee Content-Content Creator Yang memang Sudah terdahulu Ehm Melakukan Explore di tempat ini Wanita bergelar Ratu film Horornya Indonesia Ini terkenal lewat Film-film Panas dan mistis Terus Seperti bernafas Dalam kubur Terus Pulau Cinta Ratu Ilmu Hitam Dan lain sebagainya Assalamualaikum Ada orang ya Halo Ada orang gak Missy Assalamualaikum Saya takutnya dikerjain aja nih guys Karena dari tadi itu Ada benda Nah kan Ada suara benda-benda yang jatuh guys Saya menyimpulkan Saya menyimpulkannya kalau gak angin Orang-orang iseng nih Hai Rue Isi Rue Isi Rue Isi Ada orang kah disini Halo 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 ada benda, suara benda tergeser bener-bener ya asli ini buat saya merinding terlepas nama besar gak usah menulis petak umpet sama gue gila ini siang masih sore ini biasanya kalau memang tempat ini horror tempat ini angker ini dimanfaatin sama jin-jin yang pengen berpikir bahwa orang meninggal itu bisa menjadi setan coba ini gak ada orang sama sekali tapi lemparan timpukan pengajar ya kunci lagi semua ini pasti saya datengin malam nih saya penasaran soalnya soalnya menurut warga kan sebelum saya tanya-tanya maksudnya sebelum saya masuk ke tempat ini tuh saya observasi terlebih dahulu kita cari tahu dulu guys biar apa tujuannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang valid karena banyak banget tuh guys ada yang masuk ke kolam kayak dilempar sumpah loh saya merinding disini asaf lalazim bener-bener ya sumpah merinding gue disini sapi sampret aneh loh ya saya tempat-tempat lain merinding-merinding tapi mungkin karena karena saya udah ke distract dulu ya ke distract sama apa ya sama nama besar beliau lah karena kan predikat beliau itu sebagai ibunya atau ratunya horror Indonesia saya kayak ngedenger suara tapi samar-samar gak tau itu apa ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Yahudom 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 Hadir jadi ini ada di sebuah komplek mewah yang berada di seputaran daerah Semarang saya ngedenger samar-samar itu seperti orang yang melakukan apa ya kayak wah gitu loh emas rafal jin tunjukkan esistensi kalian muncul gak usah ngaget-ngagetin orang kalian gak usah nyaru-nyaru jadi orang yang udah gak ada kalian itu ini saya ngerasain kayak ada orang ada aktivitas manusia disini lo mau nangkutin gue ha tampret lo lo mau nangkutin gue seorang kalau lo mau nangkutin gue terus ngesek lo ya tampret lo ya asli lo ya sial dangkalan lo muncul gak lo muncul muncul lo setan muncul kan esistensi kalian nah ini semarang ini ini yang yang di daerah perbukitan guys jadi udara ini tuh yang masuk ke tempat ini tuh apa namanya dingin guys seperti itu padahal ini masih sore padahal ini masih sore saya samar-samar tuh kayak suara geraman tapi saya gak yakin ya itu suara geraman atau suara angin atau astagfirullah suara angin atau suara ranting saya ambigu disini tapi ini rumah luas ya rumahnya besar banget gila sumpah dingin kayaknya saya karena kecapai ada suara benda yang dibanting ini dibanting bukan suara benda jatuh udahlah dan ini terpisah ini ada bangunan di atas tolong ya kalau lu mau nakut-nakutin gue lu salah orang kalau lu mau nakut-nakutin gue lu salah orang muncul sini kampret lu ya asli lu kampret lu ini gimana cara naik ke bangunan sebelah ini itu bagus lu bangunannya gila gue ditimpuk lagi disini eh masih sore ini ya ini waktu sandang kalah geng waktunya mau maghrib transisi antara sore ke malam hari ini karena karena banyak rumor banyak cerita akhirnya mereka ini selalu memanfaatkan situasi dan kondisi jin ya saya berbicara tentang jin ya memanfaatkan situasi dan kondisi seolah-olah menghakpatankan bahwa rumah ini menjadi angker nah inilah kerjaan dari bangsa-bangsa setan untuk meracau mengacu eh mengacu mengacau jadi kita dibuat takut sama mereka saya tuh penasaran saya tuh pengen ke atas itu masuknya loh kemana ya gila ini rumah asli bagus aslinya ini bagus banget eh mas rafal jin gak usah kalian mengganggu dengan mengatasnamakan si A si B si C kalian bangsa jin tidak ada hubungan dengan ru orang yang udah gak ada muncul kalian munculkan resistensi kalian apapun bentuk kalian setanjang kalian sore hari aja lo berani ngeganggu gue gimana malam hari tapi saya penasaran nih malam hari kita masukin gak bisa dibiarin kalau sore mungkin dia gak berani nih untuk nampakin diri tapi kalau memang tempat ini dihuni sama bangsa jin biasanya mereka akan memvisualisasikan sesuatu untuk membuat siapapun menjadi takut dan saya dapet referensi ini dari si si Joe Joe Long karena dia saya bagi Astagfirullahaladzim Allah wa lakum wa ta'ila bilahil alilajib wah asli ini asli ya asli ya lu udah bikin gue takut lu udah bikin gue takut untuk nyiksa lu ingat gue takut untuk nyiksa lu kalau sampai lu muncul kembet lu ya besok aja salan lu ya Astagfirullahaladzim Allah Allah wa lakum wa ta'ila bilahil alilajib gila gue diteror disini Astagfirullahaladzim Allah Allah wa ta'ila bilahil alilajib saya gak masuk kamar mandi ya guys depan kamar mandi ya saya baca dulu Allah 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 wa lakum wa ta'ila bilahil alilajib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 gila asli ya saya was-was disini mereka berhasil bikin saya ngedrop kayaknya bikin saya ngedrop kayaknya gila lu sendang kalah lu ini masih sore lu mau menjelang maghrib kumpet gila ini rumah TOPBGT ini sayang saya gak bisa live streaming disini sayang banget Allah waktar jarang-jarang saya masuk ke tempat siang lalu saya ngeracau ngamuk begini jarang-jarang gila ya astaghfirullah lazim lahaulah wala kuwata ilah bilah ilalilajib tunjukkan resistensi kalian astaghfirullah lazim suara digedor jendelanya jir astaghfirullah lazim lahaulah wala kuwata ilah bilah ilalilajib 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 geng sekalian jadi mata saya kalian jadi telinga saya ya karena apa yang saya lihat belum tentu dapat di kamera apa yang dapat di kamera belum tentu Saya berhubungan dengan kamu Astaghfirullahaladzim 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 Gila Sumpah ini tempat gengs epic Sore hari saya dapetin fenomena Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Gila ya Masih sore saya dapet fenomena disini banyak Denger Denger Astaghfirullahaladzim ini bukan live Saya lupa gengs Saya denger suara orang nangis gengs Di ruangan ini di atas sini Anjir merinding gue disini Kampret Loi Muncul Astaghfirullahaladzim 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 Ulaen A-FURI Gila Astaghfirullahaladzim Saya sepi celes loh disini Masa sore hari yah Kalo malen sih Masih bisa kita toleril lah Ini malam hari Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Saya rasa juga Siapapun Kalau dihadapkan Dengan fenomena-fenomena seperti tadi Gentar gengs Gentar Saya aja Yang udah terbiasa masuk-masuk ke tempat-tempat begini aja Masih speechless Gila Di luar tuh dingin banget Kumpah Saya lagi gak deteksi pusaka tuh gak ada disini Astagfirullahaladzim Tuh kan Saya keluar Suara itu dari dalam terus Saya di dalam aja mereka gak segen-segen loh Untuk mengeluarkan fenomena-fenomena suara Gila ya Ini tempat Fix Ini malam Gue ambil gambar malam nih Saya pengen tau nih Dia muncul gak nih Kampret 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 Ya Allah Astagfirullahaladzim Ini bawa tegang gue disini Gila loh Ini si epic moment nih Luma orang kaya zaman dulu ya Sayang banget Ini rumah ya Allah Allah Yang terkaget Oke Oke Buntung ya Suara orang Ria Atau suara burung tekukur geng Kalau kalian denger suara burung tekukur Tangga sebelah ya geng Karena rumah ini Di sebelahnya banyak nyara binatang Nanti Kita akan coba eksplor malam Saya pengen tau Fenomenanya Apakah Seintens ini Atau enggak Tapi yang jelas Saya pasti dateng ini Di malam hari geng Karena sayang banget Saya gak bisa live streaming di tempat ini Karena kendala Di sinyal Oke Sampai ketemu nanti malam geng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton